Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Akhirnya memotong vonis Joko Chandra Dari 4 tahun menjadi 3 tahun 6 bulan penjara Dan ternyata Hakim yang sama ini juga pernah menyunat hukuman dari mantan Jaksa Pinangki Bagaimana Om Bob menggariskan masalah ini? Ya ini memang aduh gimana ya Kemarin ada talk show di televisi itu juga hal ini dibahas ya Salah satu tokoh yang dipanggil itu kan humasnya dari Komisi Judisial Tugasnya Komisi Judisial itu kan mengawasi Apakah terjadi dalam sidang-sidang masalah apapun Itu terjadi sesuatu hal yang tidak wajar Betul Ya Nah ternyata terungkap Bahwa pada saat sidang dari Jaksa Cewek yang kena masalah itu Oknum ya Itu Pinangki Itu ternyata kan mendapat remisi Betul Artinya pengurangan hukuman Yang tuntutannya kalau tidak salah 4 tahun Menjadi dipotong setahun jadi 3 tahun Atau 6 tahun dipotong setahun jadi 5 tahun Karena Joko Tandra ini ada kaitannya dengan kasusnya Pinangki Nah kebetulan kok ya Joko Tandra juga naik banding Betul Nah kalau naik banding kan disidangkan dengan pengadilan yang lebih tinggi Mahkamah Agung misalnya Nah setelah disidangkan itu Nah dia juga hukuman yang kalau tidak salah 4 tahun Pokoknya turun setahun Ya Nah setelah dilihat-lihat loh Hakimnya sama majelis Hakimnya kok sama dengan yang menyidangkan Mbak Pinangki itu Ya Jadi pada saat disidang itu kan kelihatannya begitu Agamis ya Tidak mungkin lah dia orang-orang seperti ini berbuat yang tidak benar gitu kan Ya ini kok Yang menyidangkan kok sama dan putusannya kok sama Betul Ya Dipotong setahun Padahal ini kan kasusnya dan Wah kasusnya ini kan bikin menghabiskan biaya banyak dari pemerintah juga kan Betul Juga menjadi heboh Ya Nah ini menjadi pertanyaan Ya memang Orang awam itu kan gak ngerti aturan hukumnya Ya Kenapa kok Hakimnya ketua hakimnya sama majelis hakimnya itu bisa sama Iya Kebetulan kasusnya juga sama Betul Yang satu hukumannya diturunin Yang satu juga diturunin Iya Iya Padahal ini tuntutannya itu mesinnya ya tinggi-tinggi kan Betul Nah ini kan memang harus dipertanyakan Iya Nah sekarang kemarin kan Jadi komisi judicial itu kan juga Dipertanyakan Ya Padahal ada satu orang yang berani mengatakan Kalau komisi judicial ini kerjanya sudah gak benar Ya Artinya gak benar itu kok Tidak sesuai dengan Yang harus dikerjakan Ya Artinya kalau memang putusannya gak benar kan mestinya hakimnya harus Dipertanyakan Ya Bila perlu hakim itu terus Ya Jangan lagi dikasih tugas lagi untuk menghakimi Gitu kan Karena hakim itu kan paling Koso ya Iya Mewakili Tuhan kan Untuk keadilan Iya Nah kalau sekarang putusannya itu Dianggap Tidak adil Atau Semua masyarakat itu merasa Kok aneh Putusannya kok cuman seperti itu Lah mestinya kan Yang namanya Hakim itu kan bisa juga Menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman Iya Ya Kenapa kok hukumannya malah tidak diberberat Coba kalau hukumannya diberberat Dari Tuntutannya Wah itu masyarakat pasti seneng Iya Luar biasa Iya Contohnya kan ada Dulu ada almarhum hakim Agung Yang sangat terkenal itu kan Arti doa kausar Ya itu kan Kalau ada orang naik banding Kalau memang dia nganggap ini korupsi Ya Hukumannya malah ditambah Iya Jadi semua korupter-korupter Kalau tahu hakimnya beliau Itu gak berani lagi mengajukan banding Iya Tapi setelah beliau itu Pension Dan kemarin Almarhum menjadi Bapak Itu Berbondong-bondong Banyak ngajukan PK Ini Fenomena apa Ya mestinya Komisi judicial itu Ya juga harus Pekalah ya Dengan Apa yang terjadi Keinginan dari masyarakat Janganlah Seperti sekarang kok Rasanya tuh Cuek bebek saja Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Kapi nyelek hit Bersama Om Bob Litmaker A Lu A Lu B Gr Wing Tengah